Halo teman-teman, balik lagi di channel Rajakong Dan kali ini gue mau berbagi pengalaman ke kalian Gimana sih gue ngirim ROG Elay gue buat di upgrade SSD nya Jadi ini tuh ROG Elay gue tuh gue kirim ke orang yang sebelumnya belum pernah gue kenal Dan belum pernah ketemu Oke jadi langsung aja ke videonya, let's go Jadi seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan rong penyimpanan pada ROG Elay gue itu semakin meningkat Oleh karena itu, gue memutuskan untuk melakukan upgrade SSD Agar dapat menyimpan lebih banyak game dan konten lainnya Jadi gue pake ROG Elay ini gak cuma buat main game juga ya Jadi gue ngedit, jadi gue kerja, semuanya tuh pake ROG Elay ini Dan 512 itu gak cukup banget buat gue Jadi gue putusin buat upgrade SSD Jadi setelah memutuskan untuk melakukan upgrade Gue melakukan reset untuk menemukan teknisi yang terpercaya Dan berpengalaman dalam mengatasi pengupgradetan SSD Jadi gue mencari-mencari Dan setelah menemukan seller yang tepat Gue membungkus ROG Elay gue Dan gue kirim menggunakan Gojek Jadi disini gue memutuskan untuk gabung ke grup ROG Elay Jadi selain gue mendapatkan referensi game Mendapatkan tips-tips pake ROG Elay ya Download game apa segala macem Gue juga bisa dapet beberapa orang yang bisa gue percaya gitu Dan kebetulan gue memutuskan untuk kirim barangnya ke Mas Andi ya Jadi nama seller di Facebook itu dia namanya Andi Dan kebetulan gue beli case ini Ini gue juga belinya di dia Jadi ini tuh namanya Andi Sion Store ya Gue pernah beli ini dan beli perangkat lainnya juga di dia Kebetulan dia juga import-import barang-barang ROG juga Kalau teman-teman mau lihat tokonya bisa langsung aja klik link di bawah Dan teman-teman tertarik sama hardcase kayak gini Teman-teman juga bisa lihat semuanya linknya ada di bawah Beserta link pembelian gue beli SSD-nya ini Nah setelah menemukan kemana gue bakal mengirim Gue langsung chat orangnya Pertama gue chat di Facebook Abis itu gue chat di Tokopedia Jadi disini kita fix untuk mengirimkan barang Dan kita kirim ke Depok ya Ke Depok Kayaknya dia lebih deket ke Bogor loh kayaknya nih Jadi gue kirim menggunakan Gojek Langsung Gojeknya gue panggil Setelah Gojeknya datang gue kirimin barangnya Dan berharap Gojeknya ini bener ya Dan terkirim dengan baik Dan juga gue juga was-was gue takutnya Sellernya juga gak balikin lumayan kan Tapi yang namanya gue udah tekat gue udah yakin Kalau misalkan ini sellernya udah sellernya bagus Jadi gue langsung kirim aja Setelah terkirim dia juga gede-gede cepet Dia cuma menyelesaikan selama 2 sehari ya Sehari diselesaikan Cuma ngirimnya tuh besoknya karena udah terlalu malam Jadi yang bikin lama itu bukan gantinya Gantinya tuh cepet Mungkin cuma berapa menit, 5 menit, 10 menit udah jadi Tapi yang lama adalah install game Jadi sekarang ROG Lego tuh ada beberapa game bajakan yang terinstall Jadi beliau itu mengisikan gue game-game bajakan ya Game tani ya Jadi di ROG Lego ini ada beberapa game yang diinstallin dari dia Gue ngirimin beberapa game Untuk dipenuhin ke SSD baru gue Jadi SSD gue ini gue pake yang 2TB Dan gue juga gak tau kenapa sih seller itu gak ngasih Apa sih itu SSD kita yang kita beli itu SSD apa gitu Dia juga gak bilang Dia bilang tergantung sama supplier Tapi menurut gue kenapa gak langsung dikasih tau aja gitu Dan setelah gue cek dari Armory Crate Ini tuh dia menggunakan SSD Adata Pake Adata Legend S Adata Legend 850 Coba kita lihat harganya berapa ya Coba kita lihat Adata Legend 850 Ini nih ya Ini yang dipakai tuh yang ini nih Kalau ada yang murah tuh berapa giga 52 berapa Berapa ini Kapasitas Oh cuma 500GB Namanya gue yang 2TB ini 2TB segini harga aslinya Cuman dia ditambahin SSD SSD Adapter Coba Aslinya Adapter Rock Ali Nah Ditambahin Mana sih Ania aslinya Kayak gini nih Model ini Yang punya bawaan Si ROJ Itu yang Micron Micron Nah ditambahin ini nih SSD Converter ini nih Harganya cuma segini Cuman Cuman Kalau misalkan kita kirim Harganya segitu Kita udah dapet game Terus udah dipasangin Kalau temen-temen takut bongkar Takut rusak Nih Jadi dia menggunakan SSD Adata Dengan 2TB Dan ini tuh dia SSD yang full size Yang panjang SSD NVMe yang panjang Dan sebenernya SSD ROJ Elay itu Ukurannya yang kecil Yang 33 Eh 2230 ya Kalau gak salah ya Yang 2230 Nah dia tuh ukurannya Aslinya Dia segini Segini doang Aslinya Nih Segini doang Aslinya SSD nya tuh Ini SSD aslinya Sebenernya dia segini Cuman Cuman disini Karena dia Karena katanya SSD ini Lebih Lebih ini ya Lebih cepat Dan lebih murah Katanya jauh lebih cepat Dan jauh lebih murah Cuman Kalau dites Sebenernya Keliatannya lebih cepat Ternyata Pas gue liat ini Dari ARX Media Gue cek Ternyata Dia emang lebih cepat Cuman gak secepat Kalau dipakai di desktop Jadi apakah worth it Ya gue juga Kurang tau ya Ini worth it apa Enggak Upgrade ini Dan sebenernya Harganya tuh Bisa sama-sama juga Sama kalau lo beli Yang udah gitu Merak Team Group Segala macem Yang udah sekecil gitu Karena kita mesti Beli adapternya lagi Cuman kalau misalkan Next nya gue mau upgrade SSD lagi Gue bisa beli SSD Dan lebih murah gitu kan Karena dia tuh Dipakein adapter yang Adapter dari yang kecil itu Digeser ke samping gitu Dan Ya kayak gini nih fotonya Kayak gini kan Jadi dia tuh Ditambahin satu adapter Untuk membuat Agar SSD NVMe Yang normal ukurannya Kayak gini tuh Bisa dipasangin Di ROG Alley Dan grup ROG Global Juga banyak yang Wanti-wanti ya Banyak yang takut Kalau SSD Takutnya tuh Bisa membuat SSD nya Lebih panas Karena dia deket banget Sama heat pipe nya Kan heat pipe nya ada disini Nah SSD nya tuh di bawahnya Dan itu keliatannya Bakalan Ngaruh gak ke suhunya ya Tapi selama pemakaian gue Menurut gue Masih normal ya Kalau masalah kecepatannya Gue juga gak bisa bedain Gue juga gak bisa Ngebandingin juga ya Cuman Ada beberapa referensi Di videonya ini nih Dia mengetes kecepatannya Gitu kan Apakah ini lebih cepat Atau gimana ya Menurut gue sih sama aja Jadi Kalau Diklaim Dia bisa lebih cepat Menurut gue sih Ya gak juga Lebih cepat Mungkin cuman sedikit Karena Tetap kelimitasi gitu kan Kalau misalkan kalian lihat Di video yang ini Jadi ya Apakah Bisa lebih cepat Ya bisa Cuman lebih cepatnya Gak terlalu banyak juga Gitu kan Halo ini Raja Kong Dari masa depan Lagi mengedit Dan gue ada yang Kelupaan Kita kasih tau ya Jadi Sebelumnya Eroge Elay gue Kalau diginiin Itu tuh bunyi Kriyep-kriyep gitu loh Tadinya tuh Mau gue bikin Di video selanjutnya Cuman Setelah dikirim Ke abang Andi Terjata Kriyep-kriyepnya Ilang gitu loh Terus yaudah Ilang Gak ada lagi Konten gue nih Gue gak tau Harus seneng apa gimana Karena Konten gue hilang Tapi kriyep-kriyepnya Ilang juga Thank you loh mas Andi Cos Dan sebenernya video ini Cuman buat cerita doa ya Karena gue Agak takut juga Yang ngirim barang Yang harganya Gak Ya Ya murah lah Untuk ukuran Eroge Tapi gak terlalu murah Buat gue sendiri Karena gue belinya Nabungnya tuh lumayan Gitu kan Jadi gue agak Deg-degan Karena gue sebelumnya Pernah punya pengalaman Karena gue punya pengalaman Yang gak enak nih Tentang service nih Jadi gue punya PS Vita Dan PS Vita gue itu Gak balik gitu Jadi Gue agak Deg-degan Agak was-was gitu Takut kejadian ini Terulang lagi Walaupun menurut gue Ini tuh lebih terpercaya gitu Nah kalo misalkan temen-temen Mau ngelakuin hal ini Gue disclaimer aja Gue gak bertanggung jawab Kalo Barang kalian kenapa-napa Kalo kalian mengikuti video ini ya Kalo kalian mengikuti ini Cuman Molo Kebetulan Punya gue tuh aman Jadi Ini tuh sekedar sharing aja sih Punya gue nih aman Dan Balik tuh barangnya Ada disitu Ini nih barangnya nih Agak ngeblur ya Jadi barangnya Udah balik di gue Dan udah 2 minggu Udah 3 mingguan lebih lah Hampir sebulan gue pake Dan Sampai sekarang masih aman ya Walaupun Lebih sering dipake buat kerja Daripada buat main game ya Jadi alasannya Beli ini kan Buat kerja Gitu Oke jadi Gitu aja Sekali lagi gue disclaimer Kalo Gue gak bertanggung jawab Kalo misalkan temen-temen Ngelakuin hal yang sama Ngirim Dan Barangnya gak balik ya Gue gak Gue gak bertanggung jawab sama sekali Gue cuman berbagi pengalaman gue sendiri Yang kebetulan Gue sendiri beruntung Jadi kebetulan Barang gue balik dan Yah Bisa gue mainin lagi Sekarang game gue udah banyak Jadi buat Temen-temen yang udah request game nih Temen-temen bisa langsung Tungguin aja Videonya pasti bakalan gue kirim Karena game gue udah banyak Gue udah bisa Udah bisa kirim-kirim game lagi Sekarang gitu Oke jadi Segitu aja video dari gue Dan makasih kalian udah nonton Tungguin video-video dari Raja Kong And Well We will see you in the next time Raja Kong Ciao Ssssssss Ssss 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 Ssss